Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umat islam dianjurkan berzikir tiap hari, tiap waktu Ada berbagai lafal zikir yang bisa diamalkan dengan keutamaan masing-masing Namun, ternyata ada bacaan zikir yang berpahala sangat dahsyat Setara dengan seribu kebaikan dan menghapus seribu kesalahan Berikut penjelasannya Bacaan zikir ringan pahala dahsyat Setara seribu kebaikan dan hapus seribu kesalahan Tidak selalu pahala besar yang diperoleh lewat amalan-amalan yang berat dan susah Terdapat amalan mudah Yakni zikir Yang jikalau dilaksanakan akan mendapatkan pahala besar setara dengan seribu kebaikan yang dilakukan dalam waktu sehari Tak hanya itu Rupanya amalan ini juga mampu menghapus seribu kesalahan dalam sehari Amalan ini merupakan amalan para nabi Dan orang-orang soleh Amalan ini tergolong mudah Ringan Dan lafalnya juga tidak panjang Serta sudah sangat familiar di kalangan umat Islam Cara melaksanakannya pun bisa kapan saja Dan tidak hanya dilakukan di masjid Melainkan bisa juga dilakukan saat kita berada di tempat kerja Rumah, pasar, dan lain sebagainya Diriwayatkan oleh imam muslim Dari sahabat Sad bin Abi Waqas Bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat dalam suatu majelis Adakah di antara kalian yang mampu mengerjakan seribu kebaikan dalam sehari? Tidak ada sahabat yang menjawab Semua merasa tidak sanggup melakukan amalan sebanyak itu dalam sehari Seorang sahabat lalu memberanikan diri Dan bertanya balik kepada Rasulullah SAW Bagaimana bisa seseorang di antara kami mengerjakan seribu kebaikan dalam sehari? Wahai Rasulullah Rasulullah SAW lalu bersabda Jika seseorang bertasbi seratus kali dalam sehari Maka akan dicatat baginya seribu kebaikan Atau dihapuskan darinya seribu kesalahan HR Muslim Tasbih menurut definisi para ulama adalah memurnikan Allah dari segala sifat buruk Dan kekurangan Dengan mengatakan Subhanallah Maha Suci Allah Tasbih termasuk amalan yang sangat mudah Tapi syarat dengan pahala Sebagai bagian dari zikir Tasbih bisa dilakukan kapanpun Dan dimanapun Tidak mesti di masjid Dan tidak harus dalam keadaan suci Tasbih bisa dilafalkan dalam perjalanan pergi Atau pulang kerja Di kantor Di rumah Di pasar Di tempat olahraga Dan lain sebagainya Tasbih menyelamatkan dari keburukan Inilah yang dialami oleh Nabi Yunus alaih salam Seperti diceritakan dalam Al-Quran Nabi Yunus yang ditelan ikan besar diselamatkan oleh Allah Berkat Tasbih yang beliau ucapkan Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu Sampai hari kiamat Ksh Shafat 37 143-144 Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!